Intro Kali ini kita berada di hutan ya Menikmati pemandangan dari suara-suara dan juga pemandangan flora Atau tumbuh-tumbuhan ya, sangat adem sekali Kita berada di atasnya gunung ini Disini kita jumpai Suara-suara kayak orang Jawa itu bilang ini garangpung ya Kita menikmati Nanti kita sambil ngopi ya Soalnya disini ada warungnya lah Ini cocok sebenarnya buat edukasi wisata Soalnya itu tempatnya itu agak landai gitu loh Disana, disisi sana itu jurang Itu gembrojok airnya Airnya itu gembrojok sekali Itu gembrojok ya kelihatan Disini kita tadi berhenti ya Di pinggir jalan Ada keunikan dari wilayah sini Kita berada di wilayah kecamatan Gondang Mojokerto Ini di atasnya gunung Di pinggirnya itu ada sungai Kita tidak bisa mendapati Soalnya jeru sekali Kita menikmati suasana alam Mojokerto Mojokerto itu berhenti tadi Itu berhenti Suaranya garangpung Ini pohonnya Agak tumbang gitu loh Ini tumbang Ini bukannya agak tumbang Ini tumbang yang disini Dan juga kita jumpai Ada warung Nanti Kita tanya-tanya ya Katanya itu Ikut desa mblen Treng Nah itu Jogrok jalannya Gak gini kehidupan yang di Desa ini Atau di hutan ini Ini benar-benar hutan ya Meskipun Pinggir jalan Tetap hutan Ini termasuk desa yang paling Tinggi Atau paling dukur ya Yang di sisi dari Apa jajar gitu Ini ikut desa mblen Treng Dusun ngembat Pecematan Gondang Kita mendapati Batu yang sangat Besar sekali Yang sisi dari warung ini Coba kita tengok ya Ini warungnya Nah kerungu lagi loh Itu bunyi lagi Suaranya garangpung Berhenti Berhenti lagi Itu yang jual Ini batunya Sangat besar sekali Itu yang jual Penjualnya Cantik sekali loh Nanti Kita Pesan kopi ya Mbak Kopi siji mbak Kopi cemung Pahit Nah ini Nah ini Ada batunya Sangat besar sekali Seperti perahu Kalau dari kejauhan Nah itu bunyi lagi lir Barangkali teman-teman Ingin mengunjungi lokasi ini Tempatnya sangat adem Dan juga menarik Untuk buat cangkruan Atau jagungan Menikmati pemandangan Dari Suara-suara Gemericiknya air Yang dibawahnya itu Dan juga Suara garangpung Yang sangat alami Sekali ya Nah itu bunyi lagi lor Ini hutannya Sangat lebat sekali ya Kita Kita disini tuh Dekatnya Dengan jalan raya Yang menuju Ke desa Mulentreng Nah desa Mulentreng itu Ke arah sisi sana lor Nah ini sangat Nanjak sekali Nah itu Ini warungnya Barangkali teman-teman Ingin mengunjungi warung ini Bisa pesan Ada kopi mie Dan juga lainnya ya Masakan Tradisi orang Jawa Nah disini kita Jumpai Ada batu yang sangat unik Dan juga besar Bentukan alam Nah yang aja Itu apa Ada batu Yang melayang Ini kayaknya itu melayang lor Nah ini terbang gitu Ini batu terbang Termasuk Nah itu Ini Tidak jatuh ya Yang dekatnya rumah warga ini Nah keunikan disini tuh Dari alamnya lor Namanya juga gunung ya Nah coba kita dekatkan lagi Ini tidak jatuh Ini batunya melayang lor Tidak jatuh ini Ini bentukan alam yang sangat besar sekali Suaranya bunyi lagi Suara garampung Ini kalau dari kejaun sana itu seperti kapal Atau perahu Batunya Dan juga kayaknya tuh Seakan-akan itu terbang gitu lor Nah itu lor Kalau kita mati lagi ya Nah itu Nah yang sisi sini lor Sini tuh ikut gitu Hutan Kalau gak salah itu ikut gunung Dari gunung budak ya Parangan dari gunung budak Dan juga gunung anjasemoro gitu lor Nah itu Oh ikut KPH Pasuruan Jatirjo Hutan Negara Yang dikelola perhutani Itu loh Ternyata ikut datang Pasuruan ya KPH Pasuruan Lokasi ini Barangkali teman-teman Mengunjungi Lokasi ini Cocok sangat Sangat cocok untuk buat Edukasi wisata ya Terutama itu Dari alam ya Di bawahnya Batu besar ini Ada Sungai yang mengalir Sangat deras sekali Kita gak berani turun ya Soalnya itu terlalu curam Kalau kita sendirian Gak bakalan berani ya Soalnya itu curam sekali ya Yang siasih sana Bisa ketik google map Desa Ngembat Kecamatan Gondang Mojokerto Jawa Timur Ternyata Suasana Di alam Di desa ini Sangat asri Dan juga Adem Kita tadi Pesan kopi Samen mbak Kita nanti Mengunjungi Desa yang diatasnya lagi ya Barangkali Teman-teman Ingin mengunjungi Warung ini Desa mana mbak Desa Ngembat Daung lah Oh Kedusun Kedaung Daung Cuma jadi satu ya mbak Sama ngembat ya Sama ngembat ya Sama ngembat jadi satu Berarti ini desa yang paling ujung ya mbak Cuma katutan disini ya Gitu lor Warung apa mbak Barangkali pemirsa ingin mengunjungi disini mbak Warung panggung Warung panggung Oh iya lho Panggung Ini panggungnya Di atas Soalnya itu perengan ya mbak ya Yang sebelah sana itu Sungai ya Mbak gak terlalu curam mbak Kalau ke bawah mbak Curam Curam sekali ya Ada yang berani mbak Ya ada sih Orang-orang sini juga berani Orang-orang jauh Tapi sedikit-sedikit banyak Bahaya juga ya Ya Ini teman-teman Orang-orang sini Apa tahu Yang punya warung ini Menyebutnya itu warung panggung Kotak-kotak gitu Tenggerani kotak-kotak lor Nah ini lokasinya Dari jalan raya Jati Duku Jati Duku bisa terus-terlurus Tidak ada jalan lain Soalnya ini jalannya Satu-satunya Seks Yang menuju ke sini itu Sangat sulit sekali Nah bisa ketik google map Nanti ya Nah semoga listari Dan terjaga alam kita Indonesia Terutama dari hutannya ya Sangat adung sekali Hari kata Rahayu Salam budaya